Intro Mirsa Rasul TV yang dimuliakan oleh Allah Pada segmen yang kedua Kita akan sedikit mempelajari tentang Kaedah Min kawaid del-lughal arabiyah Salah satu kaedah dalam bahasa Arab bahwa Dalam bahasa Arab ini ada Fi'il madhi Ada fi'il mudari' Ada fi'il amr Fi'il madhi ini kata kerja yang sudah lampau Fi'il mudari' Kata kerja yang sedang berlangsung Atau yang akan berlangsung Dan fi'il amr yaitu perintah Nah sekarang kita sedang mempelajari fi'il mudari' Ini namanya tasrif dalam bahasa Arab Bagaimana Bagaimana kita dalam menggunakan kata kerja di bahasa Arab ini Untuk ada kaedahnya Nah kita akan sedikit mempelajari Kaedah Dari penggunaan fi'il mudari' Dari penggunaan fi'il mudari' Bagaimana ketika saya Dari saya drusu belajar Saya belajar Ini kita mau ngomong sekarang saya belajar Bagaimana caranya Kita sudah tahu kata dasarnya belajar adalah Dari saya drusu dirasatan Baik Kalau mau bilang saya ini mau belajar Saya belajar Seperti apa Caranya adalah fi'il mudari' Saya mau sedang belajar Atau akan belajar Menggunakan fi'il mudari' namanya Present ya bahasa Inggrisnya Adrusu Saya Adrusu Yang anta Hanya berubah di awal Tadinya A jadi tadrusu Jadi kalau kita mau bilang Kamu Kamu Belajar dimana Misalnya Gak bisa kita bingung kan Kalau gak tau ini kan bingung Kamu belajar Udah rasa Ya drusu Udah rasa Ante Ya drusu Aina Gak bisa Harus tahu kaedahnya Ketika kita tahu bahwa Ante tadrusu Dimana Aina Tinggal jawab Tinggal tanya Aina tadrusu Dimana kamu belajar Itu orang Arab Akan memahami langsung Tadrusu Berarti saya ditanya Dia akan jawab Adrusu Saya belajar Di Universitas misalnya Fil jamiah Dan lain sebagainya Ana adrusu Anta tadrusu Anti Anti ini Ditambahkan di akhirnya Adrusu Tadrusu Tadrusina Tadinya ininya Su Adrusu Tadrusu Ketika anti Kamu Perempuan Maka berubah Su nya jadi Si Aina tadrusina Tadrusina Jadi kalau mau tanya Tanya sama perempuan Jangan Aina tadrus Tapi Aina tadrusina Kemudian Hua Dia Dia Belajar Yadrusu Hia Dia perempuan Tadrusu Kalau fi'il mudari Ini Anta dengan Hia sama Di fi'il mudari Tapi kalau di fi'il Maldinya Dan amrnya Berbeda Atau maaf Fi'il Maldinya Berbeda Kalau Di fi'il mudari Kebetulan sama Sama-sama Tadrusu 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 Baik Jadi sekarang kita tahu Perubahannya dimana Perubahannya disini 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 juga Dengan yang disini Ini Dan ini Baik sekarang Ada dua kata Di sebelah Kata adrusu ini Yang juga harus kita isi Sesuai dengan Apa yang sudah kita pelajari Barusan Saya kasih waktu Dua menit Untuk di Isi Dua kata Yang ada di Sebelah kata Adrusu ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik mari sekarang kita sama-sama mengisi Dua kata yang ada di setelah adrusu ini Seperti yang sudah kita pelajari bahwa ketika anta Maka yang A berubah menjadi Taktubu tejelisu Taktubu tejelisu Dia menulis dia laki-laki Yaktubu Yajelisu Yang terakhir hiyah Taktubu Dan tejelisu Saya yakin pasti benar semua Insya Allah Karena memang mudah sekali Nah dari sini kita bisa sedikit-sedikit mempraktekan Jadi kalau mau Tanya Sama Kita mulai dengan keluarga kita di rumah Mulai sedikit-sedikit Dalam percakapan menggunakan bahasa Arab Kita niatkan Apa namanya Karena kecintaan kita kepada Rasulullah Kita sedikit-sedikit gunakan bahasa Arab Kita berharap dengan dipraktekan Mulai dari di rumah Nanti akan semakin lancar Kita dalam berbahasa Arab Dan kemudian Semoga pada satu hari Nanti kita semua bisa Memahami Makna Al-Quran Tanpa harus membaca Artian atau terjemahannya Kita mulai misalnya Mau tanya sama Sama anak Atau sama Suami Aina tajlis Dimana kamu duduk Ajlisu Fi hurfati duyuf Saya duduk di ruang tamu Terus misalnya Hal Hal anta tadrus Apakah kamu sedang belajar Tanya sama anaknya Telepon sama anaknya Ya waladi wahai anakku Hal anta tadrus Apakah kamu sedang belajar Dia menjawab Dia menjawab Naam Ana adrusu ya Ummi Misalnya begitu Ya pokoknya sedikit-sedikit Kalau seandainya berani Untuk menggunakan Pasti akan lebih cepat Untuk Menjadi lancar Dalam menggunakan bahasa Arab Saya rasa Pada episode kali ini Cukup sekian Insya Allah Kita ketemu lagi Di Acara program Pembelajaran bahasa Arab Di TV Rasil ini Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.